Sahabat, jangan mengeluh, tapi teluslah berdoa, dan bersyukur dan bersabar serta istiqomah. Sibukkan diri dalam kebaikan hingga keburukan lelah mengikuti kita, sehingga mengucapkan selamat tinggal. Mungkin orang tak beriman berkata sabar itu ada batasnya, sering kita dengar. Tapi biar bagi orang yang beriman, sabar itu tanpa batas, bahkan sebagai pelengkap keimanan. Jadi, sabar itu tanpa batasnya, dan bersyukur dan bersyukur dan bersyukur.